mau berhenti mon, mogok mogok enak aja loh ini motor baru terus kenapa berhenti? terserah gue motor motor gue mau berhenti dimana kek? mau nurunin lo dimana kek? oh lu turun gue turun disini tiga amat sih lu mon tau gak kunci apa nih? paling kunci lemari mon kunci lemari? ini kunci motor ntar gue pasir lu motor gue tuh umben biasanya lu bawa kunci ite emangnya gue pengen ngotor gue baru ngambil motor kredit del ngambil kredit kredit itu syaratnya harus punya slip gaji mon lagian lu bayar di pipa kapan itu masalah kecil del slip gaji, slip apaan kek gak masalah buat gue yang penting tuh urusan akan beres kalo kita punya pulus lagian pake ngeridit motor segala lu kan bisa pake motor nyokap gue buat ngejek gua udah males pake motor nyokap lu gimana gua mau ngejek motor motor lu pake terus berpacaran gua pake juga gak tiap hari mon hati hati sekarang mon banyak perhampokan nanti motor lu dibegal saya yang berani sih ngambil motor gue del kalo ada yang berani ngambil motor gue hadapi dulu gue jurus maung bandung itu mah bukan jurus maung bandung mon terus jurus apaan? kingkong ambak ada pada lu? kingkong sirik? lu hati hati mon, sekarang itu kejahatan bukan cuma pake cara kekerasan tapi pake cara kelembutan eh mah sebodoh mau pake kekerasan kek kelembutan kek kebatinan kebatilan gua gak pikirin eh moon moon yang penting sekarang gua mau nyobain motor baru gue lagi emangnya abdel doang bisa punya motor sendiri biarpun modal denggul doang gua juga bisa wah jadi juga lu ngredit motor mon motor baru ngapain sih dicuci-cuci? ah sirik aja lu bukan gitu kalo nyuci sekalian dong motor gue enak aja itu kan motor lu bukan motor gue cuci aja sendiri ah lu juga biasa pake lu cuciin kek itu kan dulu kalo lu malas nyuci lu kesti motor sana cumber goceng doang ah enaknya aja lu loh mon kok motornya ada dua? emangnya motor bebek tante bertelor? ah tante ada-ada aja motor bebek bertelor emangnya bebek beneran ini motor baru temen baru ambil dari showroom pasti DP nya dari hasil ngojek motor tante kan mon? bukan tante temen baru minjam dari muklis oh pantesan bisa bayar DP lo nipu muklis lagi lo bongin apa lagi sih muklis? motor aja lu rasa perusahaan udah dong Del itu tandanya temen ada kemajuan bisa ngambil motor sendiri maksudnya kamu contoh temen dong Del orangnya ulet rajin kerja walaupun tukang ojek kalo masalah maju mah dari dulu dia itunya maju lagi kan rajin apaan dia? rajin tidur emang gue doang nyokap lu juga maju tuh apaannya? liatkan diri hai klis hai bro bih keren lo udah ngerti bro gue salut sama lo Del salut kenapa? iya lo perhatian amat temen temen lo mau gantiin ngojek sama temen orang tua temen katanya sakit Del wah pasti akal-akalan si temen nih terus temen ngomong apa lagi? dia minjem duit sama gue Del katanya untuk operasi orang tuanya yang sakit kanker ya gue berharap gak dibayar sih hitung-hitung bantuin temen Del lokasi berapa sih temen? gua pek Del sisa gaji bulan ini Del biarin deh gua makan di warung hutang-hutang yang penting orang tua temen sembuh ah gua bingung klis masih ada aja orang lebih bego daripada temen maksud lo siapa Del? ya lo lah kok gua sih bro? brah bro brah bro com bro alesan doang tau gak? buat bayar operasi lah uangnya buat dipake DP motor ah yang bener Del? ah gak percaya lo liat aja si temen pake motor baru sekarang ah sial gua ketipu lagi sama temen wah kelewatan tuh si temen yang kelewatan leluh klis udah berkali-kali ditipu temen masih aja percaya juga abis nih ceritanya nangis-nangis gitu Del kok jadi gak tega sama dia? air mata buaya lo percaya buaya aja udah gak percaya sama temen sekarang please please Del Del kok berhenti mon? mogok mogok enak aja lo ini motor baru terus kenapa berhenti? terserah gua motor-motor gue mau berhenti dimana kek? mau nurunin lo dimana kek? oh lu turun gue turun disini? tega amat sih lu mon rumah gue kan masih jauh ah masa bodoh? sodara juga bukan lu kan cuma numpang udah burang turun nanti dikirin tukang ojek lagi gue lu kan emang tukang ojek tanggung nih mon? gak ada tanggung-tanggung turun deh kurang eh gue kasih tau ya jelek-jelek ini gue masih keturunan keraton oh barang siapa yang nyakitin gue maka dia akan mendapatkan balasan yang setimpa eh turunan keraton apaan lo? turunan kerak iye iya cuman takut cuman nyopako doang udah jalan kaki sana lecet-lecet tuh kaki deh contoh lo lu man oh enak aja gue sumpahin motoru dicolong orang wangin siat wangin siat udah jalan edit edit